Intro Hari kiamat tidak tahu kapan terjadi Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktunya Bahkan, Rasulullah s.a.w pun tidak mengetahui kapan hari akhir itu tiba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kapan datangnya hari kiamat Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Aruf ayat 187 yang berbunyi Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari akhir Kapan kah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada sisi Tuhanku Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia Kiamat itu amat berat bagi yang di langit dan di bumi Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhan Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Namun, gambaran-gambaran mengenai hari kiamat telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Salah satunya adalah kondisi manusia di hari kiamat Pada hari kiamat nanti akan ada orang yang dikalungi ular besar Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah yang diberi kekayaan oleh Allah SWT Namun enggan mengeluarkan zakat Pada hari kiamat nanti semua hartanya akan berubah menjadi ular yang besar Dan Allah SWT akan mengalungkan ular tersebut di lehernya Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang diberi harta oleh Allah SWT Lalu ia tidak menunaikan zakatnya Maka hartanya akan berubah pada hari kiamat menjadi seekor ular berkepala putih Kerana banyak racunnya serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring Lalu memakan dengan kedua tulang rahannya taringnya pada hari kiamat Lalu menyatakan, Akulah harta simpananmu Akulah harta simpananmu Kemudian Baginda membaca ayat ini Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya Menyangka bahwa keadaan bahilnya itu baik bagi mereka Bahkan dia adalah buruk bagi mereka Mereka akan dikalungkan, disiksa, di leher mereka apa yang mereka bahilkan itu pada hari kiamat kelak Quran Surah, Ali Imran ayat 180 Hadis riwayat Imam Bukhari Berdasarkan tafsir tahlili bersumber dari kemenakri Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang-orang yang telah diberi harta dan limpahan karunia oleh Allah Kemudian mereka bakil Tidak mengeluarkan kewajiban mengenai harta tersebut seperti zakat dan lainnya Maka termasuk tindakan yang sangat tercelah Sejatinya, harta benda dan kekayaan akan tetap utuh dan tidak kurang apabila dinafkahkan di jalan Allah Bahkan, harta tersebut akan bertambah dan diberkahi Semoga kita bukan termasuk orang yang dikalungkan ular besar di hari kiamat Karena itu, mari bersyukur dan tunaikan kewajiban kita sebagai muslim untuk melaksanakan zakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!